Mau cerita dikit, jadi sejak aku SD sekitar kelas 6 atau kelas 4 mungkin ya, aku itu punya banyak keinginan-keinginan gitu, ya namanya juga boci lah ya, tapi dari situ orangtuaku tuh gak semudah itu untuk memberi apa yang aku pengenin, terus aku coba tuh untuk berprestasi sejak SD dengan harapan orangtuaku bisa mengasih apa yang aku inginkan kalau misalnya aku punya prestasi gitu kan, tapi ya ujung-ujung ya walaupun aku udah ranking, udah ikut lomba gitu, aku tetep gak gampang untuk mendapatkan apa yang aku pengenin, Hingga akhirnya otok polos aku itu berpikir, gimana kalau misalnya aku beli aja sendiri gitu, nah sejak saat itu yang awalnya insting aku kuat ke barang-barang yang keren, malah beralih kepada tabungan-tabungan seperti celengan, jadi dari situ mulai temukan hobi-hobi untuk menabung, sampai aku ingat achievement terbesar aku sejak SD itu bisa beli HP Blackberry seharga 2 jutaan, nah kalau sekarang itu udah beda cerita ya, seiring bertambahnya usia, aku semakin sadar kalau aku itu ternyata bisa menabung dengan cara lain yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan hanya di celengan, ketika aku kuliah sekarang, yang mana aku belajar terfokus kepada ekonomi dan manajemen, aku jadi bisa mengatur keuangan lebih baik lagi dan juga mengetahui itu investasi-investasi, sebagai versi lebih pro-nya dari nabung lewat celengan yang aku lakukan sejak kecil, salah satunya berinvestasi di instrumen saham, dengan begitu uang yang aku tabung itu gak sekedar terkumpul, tapi juga berkembang Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, kenalin nama aku Andika Fadla, tapi kalian bisa panggil aku, Tuki Kali ini, aku bakal ajak teman-teman, terutama yang usianya masih relatif muda, untuk lebih aware terhadap investasi, dan salah satunya kita bakal obrolain seputar saham ya teman-teman Tapi sebelum memulainya, kalian bisa support aku dan keep updated dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar edukasi dan produktivitas Pengertian investasi itu luas banget ya teman-teman, atau bisa dibilang investasi itu menanam, dimana di awal kita mengumpulkan dan juga memberikan sesuatu terhadap tanaman tersebut Dengan harapan beberapa waktu ke depan, kita bisa mendapatkan hasil atau keuntungan, atau bisa disebut dengan return Bentuk investasi itu sendiri ada banyak ya, contohnya itu investasi diri, seperti belajar dan juga mengembangkan skill, terus contoh lainnya juga investasi kesehatan, investasi aset, dan masih banyak ya Bahkan mungkin saking banyaknya, muncul istilah yang namanya mindset investasi, yang mungkin sedang aku alami sekarang ini Di umur 19, aku hampir selalu menerapkan mindset investasi ini terhadap segala kegiatan yang aku lakukan, dengan memikirkan apa return dan opportunity cost yang sekiranya bakal aku dapatkan Bahkan, buat nonton Netflix pun bisa menjadi pertimbangan investasi buatku, yang mana itu merupakan bentuk investasi untuk maintaining my mental health, biar gak terlalu stress ke depannya Tujuan utama dari investasi adalah memperoleh kekayaan, tapi kaya yang dimaksud ini luas banget ya teman-teman, mungkin secara finansial salah satunya Tapi di samping kaya dari uang, kaya yang didapatkan dari investasi pun ada banyak banget ya Let's say ketika teman-teman sedang melakukan persiapan untuk studi lanjut, teman-teman sedang menginvestasikan diri untuk masa depan dengan cara belajar dan berlatih sebagai tanamannya Dengan return yang diharapkan bisa melanjutkan studi sesuai minat dan juga menitih bibit karir yang diimpikan Tapi di samping itu, jika kalian melakukan persiapan dengan matang, kalian juga bakal bisa kaya dengan ilmu dan juga skill-skill yang didapat Seperti menghandle stress, time management, semua itu merupakan kekayaan yang pada akhirnya bisa kalian miliki Terus kalau misalnya ditanya kenapa aku memutuskan untuk investasi sejak dini, pertama alasannya karena aku punya cita-cita Kedua, aku gak mau kerja selamanya, alias aku pengen suatu saat uang itu bekerja untuk aku, bukan aku yang bekerja untuk uang Dan ketiga, aku sadar betul bahwa kebutuhan finansial itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita dewasa nanti Selain itu, aku juga belajar yang namanya time value of money Konsep ini menyatakan bahwa uang yang ada di saat ini memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan di masa yang akan datang Faktornya bisa lewat inflasi, bunga, dan lain-lain Oleh karena itu, aku berusaha untuk memanfaatkan uang yang aku punya saat ini untuk aku kembangkan Setelah kita membahas soal investasi secara umum, mari kita bahas seputar investasi aset Investasi aset ini artinya kita menanam modal, baik secara langsung ataupun tidak langsung Dengan harapan memperoleh keuntungan ke depannya Bentuknya sendiri macam-macam, bisa berupa celengan, deposito, obligasi, reksadana, emas, sampai saham Semua itu disebut dengan instrumen investasi, yaitu wadah yang kita gunakan untuk menanamkan uang kita dan memperoleh keuntungan Dari berbagai instrumen investasi, yang cukup diganderungi semenjak pandemi adalah reksadana dan saham Nah, karena banyak teman-teman yang tertarik untuk memperdalami dunia saham, tapi masih bingung dari konsep dasarnya Aku bakal bantu teman-teman untuk mempelajari saham mulai dari awal Yang pertama, jangan samakan saham dengan kegiatan-kegiatan bodong ya Secara istilah, saham itu artinya bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan Simpelnya, saham itu kita menanam modal untuk diolah perusahaan Kalau aku sendiri biasanya menyimpan modalku di perusahaan-perusahaan besar yang sudah umum kita temui produk-produknya Seperti Unilever, Sampurna, dan lain-lain Dari situ, laba atau keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan kepada kita dalam dua bentuk Yaitu dividen, yang artinya pembagian uang kepada pemegang saham, dan juga capital gain Yaitu pertambahan nilai dari harga saham di pasar That's it Selain itu, orang yang menggeluti saham juga biasanya terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya Yang pertama adalah trader, yaitu orang yang secara aktif melakukan transaksi di pasar saham dalam jangka pendek Bisa mingguan, harian, atau bahkan per jam Yang kedua adalah investor Kalau ini lebih kemenanamkan dana nganggur kepada saham yang dipilih Dan disimpan dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip investasi tadi Nah, dalam bertransaksi saham, kita nggak seenaknya jual dan beli aja ya Ada analisis yang kita gunakan tergantung posisi yang kita ambil, trader atau investor Yang pertama adalah analisis teknikal Analisis ini digunakan trader untuk melihat grafik dan juga mencari keuntungan Karena ya, mereka melakukan ini dalam jangka pendekan sehingga mereka terfokus kepada pergerakan harga Yang kedua adalah analisis fundamental Ini biasa digunakan investor untuk melihat kinerja perusahaan itu bagus apa nggak Yang biasa kita temukan pada laporan keuangan perusahaan Logikanya, karena mereka menanam uang mereka dalam jangka panjang Sehingga mereka harus tahu, prediksi perusahaan ini bakal aman-aman aja atau malah terancam Kalau buat aku sendiri, aku merupakan investor Artinya aku membeli saham secara berkala tanpa perlu memikirkan untuk menjual dalam waktu dekat Dengan harapan beberapa tahun ke depan aku bisa memperoleh keuntungan Ya mumpung aku punya uang nganggur gitu kan, daripada didiemin ya aku kembangkan aja di saham gitu Alasannya sih ya balik lagi ya ke preferensi aku yang memang sedang aktif melanjutkan studi Dan juga melakukan kegiatan untuk mempersiapkan karir Sehingga waktuku nggak sebanyak itu untuk mengatur saham terlalu sering Yang biasa dilakukan oleh trader Nah tapi ingat teman-teman, di samping prospeknya yang menguntungkan Nggak ada hal yang menjamin suatu kekayaan dalam waktu singkat Kecuali penipuan Ada prinsip yang namanya high risk high return Yaitu semakin tinggi resiko yang kita ambil Diharapkan return yang kita dapatkan juga semakin tinggi pula Termasuk saham yang resikonya lebih tinggi dibanding instrumen saham yang tadi udah aku sebutin Karena nggak ada jaminan yang pasti ya Tapi ini berpotensi untuk menghasilkan return yang paling tinggi pula Selain itu, kalian juga tetap perlu menyimpan dana-dana yang dibutuhkan di samping berinvestasi Tetap sisihkan dana untuk kebutuhan sehari-hari Dan juga dana darurat sebagai backup dari hal-hal yang tidak bisa kita prediksi Mungkin segitu aja dari aku seputar video ini Semoga kedepannya kalian bisa terinspirasi untuk memulai investasi sejak dini ya Karena mumpung masih muda Dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya Biar kalian tetap mendapatkan informasi seputar edukasi dan produktivitas See you guys on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax